Intro Waktu Bunceng ini cerita, aku dapat sesuatu gitu loh Jadi tentang, aku ingat ayat di 1 Korintus 10 ayat 23 Apakah segala sesuatunya itu diperbolehkan? Benar, tetapi segala sesuatu itu belum tentu berguna Jadi prioritas itu dapetnya itu tentang sesuatu yang berguna dan membangun Jadi mungkin kalau kita bingung, oh prioritas itu apa ya, apa ngatur dan sebagainya Mungkin satu kata kunci, berguna nggak? Membangun nggak? Itu yang mungkin salah satu poin lah Kunci supaya kita bisa ngatur gitu loh, oh prioritas mana yang lebih penting gitu ya Memang semuanya boleh kok ya, misalnya kita dilihatkan perkara A dan perkara B Sama-sama boleh, tapi yang mana yang lebih berguna? Yang mana bisa membangun? Nah membangun ini nggak membangun kita aja Mungkin membangun orang lain juga kan seperti itu Nah tapi disini prioritas ini lebih tentang yang tadi Bunceng bilang Bahwa hubungan dengan Tuhan, nah itu memang dasar yang luar biasa Nggak bisa kita bangun prioritas tanpa dasar itu gitu loh Kita harus punya dasar apa? Batu karang yang teguh Batu karang, batu karang, bukan dasarnya di atas pasir Nah jadi kayak di Matius 6 ayat 33 Dikata no ya, sebelum kita nentuk no prioritas Matius 6 ayat 33 berbicara apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Nah jadi kalau kita menentukan awal-awal apa sih yang kita mau Ego kita, mungkin kita nentuk no apa sih yang baik buat kita sih Prioritas yang baik buat kita Apa yang mungkin kita mikir sekarang nggak munafik lah ya Kita ngomong, oh aku mau memprioritaskan Aku mau cari sesuatu yang buat nanti bikin aku isa kaya Harta, ego kaya dan sebagainya Nah itu bisa melencengkan prioritas kita gitu loh Karena apa? Belum tentu Tuhan izin no itu gitu loh Jadi yang pertama itu sebelum kita ngelakuk no segala sesuatu Bener seperti yang kamu bilang, untung kamu Tuhan inget no ya to Jadi awal prioritasnya padahal ngawur tapi Tuhan balik no lagi Nah itu prioritasnya harus bener Dasarnya yang bener yaitu hubungan kita mbak Tuhan Itu memang harus prioritas pertama Ya toh, dasar kita sama Tuhan itu wis gak bisa diot-ot Ketika kita memiliki jam doa, ketika kita deket dengan Tuhan Kita baca firman dan semua nih Wais lah yakin no, pasti Tuhan tuh pasti ngilhamkan kepada sesuatu pada kita Nginget no segala sesuatu kita Nuntun jalannya kita Ya toh, ya mungkin bagi sebagian orang kadang nggak gampang ya toh Kenapa kok nggak gampang? Ya karena kita yang untuk membulatkan hati untuk seperti itu Itu yang susah karena kita hidup di dunia ya kan Kita untuk membulatkan tekad kita untuk sepenuhnya Mau deket dengan Tuhan tuh susah Ketika kita mau deket dengan Tuhan Ayo pergi yuk Mau deket dengan Tuhan, ayo keluar yuk Ya toh, nah seperti itu Jadi Dasar, bener Aku ngomong bahwa prioritas itu bener harus ada Dan kita sebelum nantuk no prioritas harus punya dasar Ya toh, ya situ Nah jadi ketika prioritas-prioritas ini sudah ada Terus setelah itu Kita ngomong-ngomong sudah punya dasar Bener ya Terus kita sudah menentukan prioritas yang Tuhan kasih Atau prioritas yang mungkin menurut kita Karena kita baca firman atau apa dan sebagainya Terus kita tentukan prioritas ini Terus setelah itu gampang, selesai Belum Ketika kita jalanin untuk ke prioritas itu banyak loh tantangan-tantangan Bener ya Jadi kayak kamu kuliah kayak apa gitu Banyak loh tantangannya Belum lagi tantangan dengan prioritas yang lain Ya toh Mungkin kita punya prioritas A Keluarga Prioritas C Pelayanan Ya toh Nah itu di tengah-tengah bisa bentrok bener kan Ya toh Kayak kamu tadi hubungannya keluarga dengan kuliah Nah bentrok kan Aku mau kuliah ini tapi keluarga Nah keluarga enggak ini lah Jadi Kita bener-bener harus Isha gitu loh Untuk Tetap teguk lah Makanya dibilang ketika kita sudah tentukan prioritas Itu Selain kita sudah dasarnya bisa ada ya Di awal Ketika kita sudah tentukan Hal kedua yang kita tetap harus pegangku Komitmen Nah itu loh Komitmen itu apa? Komitmen ya Tekad bulat kita Kita kalau sudah tentukan Oh ini jalannya yang Tuhan kasih Halangan apapun Ya Jangan membuat kita patah arang gitu loh Karena ya sekarang kayak sekarang kita ngomong Oh aku punya prioritas Kayak buncong misalnya Oh aku punya prioritas kuliah di arsitek Oh aku estimasi Apa itu namanya? Gambaran Expectasi Expectasi Angel loh yang ngomong expectasi Enggak biasa Ya expectasi yang Aku bayangkan tuh Oh aku itu nanti Eh gini 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 Gitu Eh ternyata semester Satu Kayak gini Semester dua Gini Waduh ya apa Ada tantangan kan Gitu lah Ketika kita Dihadapkan dengan tantangan itu Terus kita Ya wis lah Kayak gitu Wah berarti kita kan Sudah kehilangan prioritas itu Nanti ke depan nih Nah di Amsal 24 S1 Dikatakan Jika Engkau tawar hati pada masa kesesakan Maka kecil lah kekuatanmu Gitu loh Nah jadi jangan Jangan seperti itu Komitmen ya Kita tetap harus Jalan gitu loh Ketika udah kasih prioritas ini Ya sudah jalan gitu loh Seperti itu Oke Kau tadi kan bicara tentang teori ya Ya Ada ayat-ayat Jemaat kita bialang Ya Nah Dek Bunjong tanya Dari segi pengalaman yang kuku Ya Apa sih Prioritas itu Dek mana Oke Ya jadi gini Aku sih punya pengalaman yang mungkin ya Tak rangkum lah ya Jadi Mulai masa kecil sampai sekarang kan lama ya Jadi kuliahnya lama ya Kuliahnya lama ya Baru kuliah Baru kuliah Apalagi aku Jadi gini Waktu sekolah dulu Ya Jadi waktu sekolah itu Sebetulnya di awal itu Aku Mengalir banget Sekolah ya cuman sekolah Waktu kenaikan kelas itu Pasti deg-degan Karena apa Ya itu Rata-rata Naik rata-rata Selalu rata-rata Kadang orang tua dipanggil Kadang gak Nah tapi Itu Itu SD SMP Nah tapi Waktu SMP akhir Sampai mau masuk SMA itu Waktu itu aku mulai ngenal Aku mulai kenal Tuhan tuh ya apa Cara kerja Tuhan ya apa Tuhan mau nih kita tuh ya apa Kayak itu aku Dapat sesuatu Yang namanya Rema Aku dapat sesuatu Yang nuat Nah akhirnya pandanganku berubah Oh iya aku sekolah Orang tuaku sudah Membiayai dan semuanya itu Akhirnya Dan melihat orang lain itu Maksudnya temen-temenku yang sama-sama makan nasi Kok isa nilainya bagus atau apa Aku harusnya ya bisa kan Harusnya kan seperti itu Nah Mulai itu timbul Di dalam hati itu ya Nggak tahu ya Ini waktu dulu ya Kayaknya ya Aku memperhatikan sekolah Gitu loh Karena waktu itu Akhirnya Aku pulang sekolah itu Belajar Pulang sekolah Belajar Pulang sekolah Aku nggak main Pulang sekolah Aku Buka buku Kerjain PR Langsung kerjain PR Terus baca Baca-baca Buat besok Pelajaran besok Jadi Apa ya Tak selesain Gitu loh Tak selesain Memang benar-benar fokus Untuk ke sekolah Gitu loh Ternyata itu Nggak sia-sia Nggak sia-sia Yang Dulu nih Aku itu Lek kesekolahan Dredeg Kasaran nih Ada ulangan Eh besok ulangan ini Dredeg Gitu loh Tidak Benar-benar kayak Prepare well Gitu loh Benar-benar kayak disiap Apalagi pernah ada ulangan Dadaan Gitu loh Nggak diomongin Nggak ada apa-apa Nggak dredeg Beneran Jadi Ya weh Tak kerja Dan aku termasuk Yang dapat nilai bagus Gitu loh Dan akhirnya Aku masuk 10 besar Di kelas 1 Mulai kelas 1 SMA Itu udah Mulai 10 besar Sebelumnya Nilainya pas-pasan terus Naik rata-rata Dredeg Dredeg Nah ketika aku mulai kenal Mulai ngerti Ya itu Jadi SMA itu mulai Ya itu Nilai-nilai ini mulai bagus Dan lanjut Berikutnya itu Terus Aku Hidupin gitu loh Dasarnya Harus kuatin Ya mungkin Kita sempat jatuh Bangun lah ya Tapi tetep Namanya komitmen tuh Bro Kalau kita Kenal tuh Hanya komitmen Dasar itu tetep harus dijaga Terus Seperti itu Nah akhirnya Suatu ketika Masa sekolah selesai Ya itu Aku dihadapkan dengan Masa kuliah Plus kerja Ya waktu Ya aku kurang lebih Dibilang keluarga mampu Ya mampu Nggak mampu ya Aku kadang Ya bingung keluarga mampu Nggak lalu Ya cuman memang Kita sederhana sih Gitu lah Waktu itu Waktu peralian Aku mau kuliah Aku mau kuliah itu Papaku nggak ada Waktu itu lah Jadi penyendangdanannya kan Ya wis mulai Mulai nggak ada gitu ya Mamaku yang berusaha sendiri Nah tapi aku sedang Ngerti Kenal Tuhan gitu Nah akhirnya Ya wis aku Kita kuliah aja Dengan ya Dibant Tetep mama yang ini Cuman aku ya Sadar diri gitu Tetep Fokus itu Terus plus Ketika ada tawaran Bisa bekerja Aku sudah mulai langsung kerja Jadi waktu itu Kuliah Kerja Jadi seharian itu Isinya Kerja pagi sampai sore Kuliahnya aku waktu Ngambil Kuliah sore Setelah itu Kuliah sore Ya Masalah Cuman capek sih Plus Itu ada pelayanan juga Jadi kalau ada pelayanan Otomatis aku tinggal Waktu itu Karena Mau nggak mau Aku kuliah kan Kan prioritasku Sekolah waktu itu Jadi Aku nggak bisa Aku harus pelayanan Terus kuliah aku Tak tinggal ya Kan nggak Nggak bener juga Kan gitu loh Nah jadinya Aku Pagi sampai sore kerja Sore sampai malam Kuliah Nah Habis itu Kalau kuliah ada kosong Baru aku pelayanan Begitu Nah Yang jadi Pertama-pertama Setelah itu Ya masalah Cuman capek Ya Tapi Setelah itu Ada Timbul Sesuatu yang baru Apa itu kira-kira Ya Kira-kira Ya Ada hubungan Dengan orang Ya Ketika kita menjalin hubungan Dengan Ya Kita menjalin hubungan Dengan jenis Ya pastinya ya Sesuatu sama jenis Ya Nah Nah itu ada masalah baru Ya pasti Masalah baru Waktu itu ngomongnya Masih masalah Bener ya Jadi Waktunya ini loh Ya toh Waktunya Sudah kerja Kuliah Ya toh Tambahin lagi Satu Ya toh Akhirnya gimana ya Ngaturnya ya Gitu loh Ya sudah Mau gak mau Ya kita prioritasnya tetap Prioritasnya tetap Ya toh Aku waktu itu prioritasin Ya karena kerja Aku harus Biayai sendiri Bantu lah ya Bantu orang tua Waktu itu Mama masih Apa kerja Nyuplai ya tetap Tapi aku gak mau Gitu loh Ya aku bekerja ya Buat bayar sendiri Terus tambahin Kuliah setelah itu Nah Waktu untuk pelayanan Waktu untuk pacaran Itu ya diatur Jadinya gitu Nah tapi Dengan berjalannya waktu Aku prioritasnya seperti itu Kuliahnya selesai Oke Nah beres Ya toh Masalah satu terselesaikan Ya Salah satu terselesaikan Nah Tinggal sekarang Jadinya kerja Pelayanan dan pacaran Nah Ya toh Kerja pelayanan dan pacaran Nah disini Aku fokusnya Aku ganti Jadi Kerjaan tetap Yang kedua Jadi pelayanan Pacaran nanti Gitu loh Ya Jadi mungkin Di awal-awal Mungkin kita Oh pengennya Barang 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 Ketemu pelayanan Terus pokoknya Gimana-mana Barang Harus banyak waktu Kasarannya kan gitu Tapi waktu itu Aku memutuskan Ya Selama aku ada pelayanan Ya aku Pelayanan dulu Gitu loh Nah waktu itu Pelayananku Banyak sih Waktu itu Jadi hampir tiap hari itu Keluar dengan Anak-anak gereja Gitu loh Keluar waktu itu Jadi Sampai pacarku bilang Bahwa Mantan pacar ya Sekarang ya Kalau dulu pacar Sampai bilang Yo gereja terus Saya Kapan buat aku Gitu loh Sampai Sampai kayak gitu Ya cuman Aku tetap komit Tetap komit Maksudnya Tuhan Ketika aku Mengutamakan kamu Mengutamakan kamu Kamu hancurkan Hidupku Kan enggak Kan gitu Nah akhirnya Disitu aku ya tetap Jadi Aku fokus Pelayanan Gitu Daripada Bacaranku Kasarannya gitu Waktu-waktu ini Bener-bener diatur Sedemikian rupa Memang itu harus Bayar harga Ketika kita harus Pelayanan Capek Habis kerja Habis pelayanan capek Mungkin Wancarnya pengen Dinerta Atau apa Kayaknya Ya mau enggak mau Kan tetap Itu memang Harga yang harus Kita bayar Seperti itu Nah tapi Prioritas kita Tetap harus benar Gitu Nah akhirnya Aku tetap bisa Jalanin itu Sampai sekarang Dan Masalahnya itu Sekarang enggak ada Mungkin kalau dulu Kita waktu pacaran itu Berpikir Oh ya harus ketemu Sekarang Merit Belengar-belengar Ketemu kan Kasarannya gitu Jadi bagi kita yang Wah pacaranya Bingung Ketemuan kapan Ketemuan jok bingung Kok lewis Merit Pasti menikah Pasti ketemu Terus tiap hari Puas-puas Nah jadi itu Makanya kita Kalau mau Fokus Oh dulu Pas aku Waktu dulu Nantuin bingung Ya apa Prioritasnya yang mana Gitu loh Jadi mungkin disini Buat gambaran aja Ya Nah terus Setelah itu Itu ESV ini Selesai Namanya kerja Tetap kerja terus kan Sampai sekarang Nah disitu Aku ada prioritas lagi Ketika aku dihadapkan Dengan Pekerjaan Dan keluarga Nah Kenapa Prioritas seperti apa Nah Kamu mau kerja Terus bareng dengan keluarga Atau kamu Harus kerja jauh Dari keluarga Nah waktu itu Aku ditawarin Gitu loh Kerjaan yang Ya otomatis Namanya tawaran kerjaan Ya pasti Gajinya yang lebih tinggi Kita ditawarin Terus gajinya Lebih rendah Langsung tolak Langsung Auto tolak Nah tapi disitu Aku ya Sempet Waduh Ya apa ya Ini Gajinya lumayan Sih gitu Tuman Aku harus Akhirnya aku Berdoa Ya Ya wis Prioritasku keluarga Gitu loh Jadi prioritas keluarga Aku gak ambil Gitu Aku gak ambil Dan Puji Tuhan Ya buktinya Sampai sekarang Tuhan berkati Gitu loh Tuhan berkati Aku gak nyangka kok Dengan kehidupanku Yang sekarang ini Di awal-awal kuliah Sekolah Kuliah Awal-awal kerja Wess Kerjaanku nanti Kayak apa ya Aku ya gak tau Gitu loh Tapi buktinya Ketika kita Di Matius 6.33 Itu benar-benar terjadi Ketika Kita mencari Tuhan Dan kebenarannya dulu Gitu Istah Pasti Semuanya itu pasti Ditambahkan kepadamu Gitu Jadi jangan kita Bingung Ini Itu Ini Itu Ini Apa Nanti Kamu pasti tau Jawabannya Kasarannya Gitu Kurang lebih Sih itu Ya Tapi menambah dikit Ada pengalamanmu ya Aku cerita gini Aku cerita gini Kamu ada pengalaman Yang terkoyak Tadi kan Aku bahas tentang Namanya Kuliah tadi Bagaimana hubunganku Sampai kuliah Aku ending dari kuliah Masuk lagi Dunia kerja Sekarang masuk Dunia pelayanan Mungkin Kita sama Tapi mungkin Teman-teman juga sama Ketika Tuhan Ngaruh kamu Di tempat yang baru Pasti ada masalah baru Ketika ada orang baru Yang masuk di hidupmu Juga ada masalah baru Ketika aku Sekarang udah kerja Punya pasangan juga Punya pelayanan juga Punya tanggung jawab yang Tuhan kasih Semuanya ini Salah kan-akan Harus jalan barengan KB Jalan semua Harus jalan Tapi Ketika Ya itu tadi Benar katanya koyos Ketika kita Mengutamakan Oh ini ada pelayanan Jauh ya Utamanya dulu pelayananmu Setelah itu ya sudah Kamu punya waktu Buat pasanganmu Kamu punya waktu Buat keluargamu Dan seringkali Kita terjebak di sana Betul Nentukannya susah Nentukan di sana Ketika ada pelayanan Terus malah itu Eh ke mal yuk Nah ini Dilema biasanya kita Aku pun Dengan Leoni Itu punya masalah-masalah yang sama Dengan masalah Masalah kepentingan Itu kan masalah kepentingan Akhirnya Susah gak? Susah banget Bahwa pun Aku percaya satu hal Apapun yang Tuhan kasih Entah itu orang Entah itu tanggung jawab Itu pasti ada maksud Itu pasti ada tujuan Dan itu Kayak Leoni pun Itu Tuhan kasih ke hidupku Gak mungkin langsung Oh aku pilih pelayanku Kamu bisa tinggal Kamu gak sejalan Gak gitu cara mainnya Tapi ketika Tuhan kasih itu Ini loh Kamu ada tanggung jawab yang baru Bagaimana kamu ngelola ini Kamu bisa ngelola ini Kamu bisa ngelola hubunganmu Kamu bisa ngelola Pelayananmu Pekerjaanmu dengan baik Tuhan akan kasih yang lebih lagi Ya Nah itu sama lah Tapi aku ingat ini Waktu ada hal seperti ini Tadi kan ceritanya kayaknya Tadi bagus ya Tepat sekolah Disadarkan Tuhan Terus sampai kerja Bagus ya Ternyata di dalamnya situ Ada sesuatu Yang aku salah pilih prioritas Di dalamnya situ Nah ini yang gak Ya mungkin gambaran Dan tidak untuk dicontoh Jadi Mungkin ini suatu tantangan Ketika kita Tentuin prioritas Di awal-awal kerja Yang di Surabaya ini Aku pertama kali kerja itu di Bali Gajinya kecil banget Kalau rupiah Gak usah diomong lah ya Rupiahnya kecil Nah waktu pindah di Surabaya Setelah kuliah Itu rupiahnya naik Waktu di Ketika Itu Kita ada sesuatu yang lebih Waktu itu Bujangan kan Ada sesuatu yang lebih Prioritas kita itu Kayaknya Wah aku sudah punya Pegangan Aku punya uang lebih Nah itu bisa menyelewengkan Prioritas Dan akhirnya Aku hidupnya itu Ya rada Rada boros Dan sebagainya Padahal prioritasku adalah Oh aku mau kerja ini Yang benar-benar kerja Ya itu Dan bisa menghasilkan Dan nyata nih Aku malah gak menghasilkan Malah minus Gitu loh Nah akhirnya Ya itu Kalau salah tentukan prioritas Gitu Gak sesuai Kita sudah tentukan tujuan Prioritas Ya ada tantangan Kita kalah Nah disitu Jadi Jadi kalau memang kita sudah ada Tujuannya Ya itu Prioritas itu tetap harus Dijalanin Sampai kita Menggok-menggok Gitu loh Ya Hukumannya apa Ada konsekuensi loh itu Pasti Ada konsekuensi Aku harus bayar harga Disitu Gitu loh Ada waktu lebih Yang aku harus lebih Lebih struggle lagi Waktu tenaga Iya betul Satu Dua Tiga Oke tadi kita ngomong panjang labor Tentang namanya prioritas Yang bicara tentang hubungan Yang koyos Bicara tentang masa hidup-hidupnya Dari kulit sampai apa Mungkin yang bisa kita Tarik Satu Satu poin Menurutku Yang paling penting ketika Kita mau tahu Prioritas kita Kita harus tahu Visi-misi kita apa Kita harus tahu Tujuan kita hidup Di dunia ini apa Ketika itu ada Barulah kita menentukan Prioritas apa ya Di hidup kita Kita juga bisa bilang Bahwa Kita harus gunakan Waktu yang benar Makanya kita harus Tahu prioritas mana Supaya gak banyak Waktu yang terbuang Sia-sia Gitu Oke Jadi Buat Edgers Ya So Segera tentukan Visi-misimu Tujuanmu Ya Supaya kita bisa tentukan Prioritasmu Seperti apa Oke Thanks teman-teman Buat yang selalu Setia Melihat video kita Yang selalu menanti-nantikan Video kita Video kita selalu tayang Di hari sebetulnya Jadi teman-teman Pasti punya banyak Waktu luang lagi Apalagi PSBB ini kan Pasti banyak waktu lagi Untuk di rumah Teman-teman bisa nantikan Video-video kita berikutnya Yang pasti membangun lagi Di setiap hari sebetulnya Jangan lupa Kita masih ada Eleven DigiCare loh ya Buat apa itu Bu? Nah Eleven DigiCare itu Buat yang punya Pengalaman-pengalaman Atau butuh bantuan doa Atau mau Apalah ya Yang mau sharing-sharing Gitu Ya Yang nanti Ya kalau mau ya Bilang aja Disitu Aku mau ikut podcast Bisa ya Jadi Aku mau ngartis Jadi disitu Dijamin Kerahasiaannya Ya pasti 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 Oke Saya Yosafat Dan saya Buncyong Kami mau pamit Undur diri See you And God bless you Bye-bye Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video